Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Balik lagi dengan aku Lan Husna Jadi sesuai dengan ruka sekalian semuanya Hari ini aku bakal ngasih tau kalian Cara memutihkan wajah cuma pake 2 bahan aja Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin Di rumah kalian, cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga Sangat mudah, dan sekaligus di video Hari ini aku bakal praktekin di klut wajah aku Secara langsung, berikan lebih paham lagi Dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara Pengaplikasiannya dan bagaimana Hasilnya, nah apa-apa penasaran Banget kan apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus nontonnya sampai habis Sampai ada yang di skip ya guys, oke Oh iya guys, sebelum aku kasih tau Untuk cara pembuatannya, langsung aja Aku bakal ngasih tau kalian untuk kedua bahan yang terlebih dahulu Jadi untuk bahan yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah gula Dan untuk bahan yang kedua adalah jeruk nipis Cuma dua bahan ini aja udah bagus banget Digunakan untuk memutihkan kulit kalian Oke langsung aja aku bakal ngasih tau kalian Untuk cara bikinnya Yang pertama kita masukin terlebih dahulu Untuk si gulanya Untuk gula ini aku ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Kemudian tinggal kita tambahkan juga Untuk si perasan jeruk nipisnya Untuk jeruk nipisnya ini Kita peras secukupnya saja Seperti ini Nah untuk si gula ini bagus banget digunakan untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati Sehingga setelah kan menggunakan masker ini Wajah kan tuh akan berasa lebih bersih Berasa lebih ringan dan juga kelihatan makin sehat Kemudian tinggal diaduk-aduk aja Sampai semua bahannya itu udah tercampur rata Dan langsung aja kita aplikasikan merata ke seluruh kulit wajah Bener-bener gampang banget kan? Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan dulu kalau wajah kan tuh harus bener-bener bersih Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu Dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih Kemudian kalian pake masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku tuh udah bersih Dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Oke untuk kalian ini Aplikasikannya itu bakalan pake tangan aja ya Hampir lebih gampang dia juga gak berantakan Nah kita aplikasikan ini Yang itu merata ke seluruh kulit wajah seperti ini Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu gak ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Dan di kulit wajah aku yang sensitif Itu bener-bener aman banget Gak ada cekat-cekitnya sama sekali Dan juga gak bikin perih di wajah Oke Ini dia aku udah selesai mengaplikasikan maskernya ke seluruh kulit wajah aku Jika udah merata seperti ini Langsung aja kita diemin dulu Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Sampai maskernya bener-bener kering Dan langsung aja aku bakalan skip video-video lamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masyarakat udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Oke langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan maskernya Yang paling aku rasakan Sekarang ini wajahku itu bener-bener cerah banget Bisa kalian lihat kan Sebelum dan juga sesudah aku pakai maskernya Sekarang ini wajahku bener-bener kelihatan cerah Teksturnya halus, selembut, sehat Dan selain itu juga wajahku sekarang itu berasa lembah banget Dan tugasnya lebih maksimal lagi Kalian bisa rutin dan juga telatnya pakainya Dalam satu minggu Cukup menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan masker itu bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Bisa juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk masih anak-anak remaja, dewasa, sampai tua Oke jadi selesai video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like Dan buat kalian yang mau request Untuk video selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Dan sebanyak penyakitnya di jalan lupa juga Subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax